Intro Halo-halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak akan membahas 5 fakta di balik epic comeback Liverpool atas Barcelona di semifinal Liga Champions. Seperti apa selengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama gengs, check it out! Hasil mengejutkan terjadi di lag kedua semifinal Liga Champions 2018-2019 antara Liverpool vs Barcelona di Stadion Anfield pada Rabu 8 Mei 2019 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laga tersebut, Liverpool yang sudah kalah 3-0 di lag pertama di Stadion Camp Nou sukses membalikan keadaan menjadi 4-3 setelah mereka menang 4-0 di lag kedua. Masing-masing gol diciptakan oleh Divock Origi dengan 2 gol dan Jorginho Wijnaldum dengan 2 gol. Hasil tersebut membuat The Reds berhak melaju ke partai final dan menunggu pemenangan antara Ajak Amsterdam vs Tottenham Hotspur. Sementara bagi Barcelona ini merupakan kali kedua mereka gagal menang di lag kedua fase gugur. Setelah unggul 3-0 di lag pertama seperti musim lalu yang tersingkir dari AS Roma. Kala itu Barcelona menang 4-1 di Stadion Camp Nou namun kalah 0-3 di Stadion Olympico. Usai pertandingan terdapat sejumlah rahasia lainnya yang tersaji dalam fakta menarik berikut ini. Yang pertama, Liverpool jadi klub asal Inggris kedua yang berhasil tampil di final Liga Champions dalam 2 tahun beruntun pada 2018 dan 2019. Setelah Manchester United di tahun 2008 dan 2009. Yang kedua, hanya ada 3 tim yang mampu melakukan comeback di semifinal Liga Champions setelah kalah dengan margin 3 gol lebih dahulu. Sebelum Liverpool ada Panathinaikos pada musim 1970-1971 dan Barcelona di musim 1985-1986. Yang ketiga, Divock Origi mencetak gol pertamanya di Liga Champions. Ia menjadi pemain ke-50 yang mampu menjebol gawang lawan di kompetisi ini. Yang keempat, Liverpool jadi salah satu tim yang sering tampil di final Liga Champions dengan jumlah 9 kali. Mereka hanya kalah dari Real Madrid dengan 16, AC Milan 11 kali dan Bayern München 10 kali. Yang kelima, ini merupakan kekalahan telak Barcelona kelima dengan skor 4-0 dalam sejarah mereka sejak format Liga Champions. Sebelumnya, Barcelona pernah kalah 0-4 vs AC Milan pada tahun 1994, 0-4 vs Dynamo Keefe pada tahun 1997, 0-4 vs Bayern München tahun 2013, dan 0-4 vs PSG pada tahun 2017. Nah itulah tadi gengs, 5 fakta dibalik epik comeback Liverpool atas Barcelona di semifinal Liga Champions Rabu Dinihari tadi gengs. Gimana pembahasan kali ini? Seru kan? Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi, dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!